Selamat berjumpa kembali para sahabatku di episode ke-64 Natural Solusine Ini kawan, ini jenis tanaman pelapak kecapi seleret seperti ini yang perlu kita sharingkan sebelum kita memberikan inovasi-inovasi agar sahabatku semuanya tidak bosan Tentu yang kita inginkan agar tanaman ini bisa mengeluarkan tunas-tunas cabang Nah ini kawan, kita telah berusaha sehingga dengan cara kita belah atau sambung sisip atau apapun itu namanya sehingga ini akan menampakkan bahkan jenis tanaman pelapak kecapi hijau itu ada dua dua tunas yang dalam satu batang tentu akan semakin indah ke depannya ini satu tunas kemudian yang kita bungkus plastik ini adalah tunas sisip agar ini menjadi dua cabang ini yang saya maksud sebab kawan kita perhatikan jenis tanaman pelapak kecapi ada yang menyebut sebagai tanaman aglu agluneman tahapa tapi kita menyebut pelapak kecapi bermacam-macam seperti ini telapak kecapi warna boleh telapak kecapi totol atau seleret warna dan lain-lain terserah kita ini telapak kecapi kalau kita mengingat mengetahui akan fisik tanaman ini batangnya kawan kenapa ini seperti tumbuh calon-calon akar atau calon tunas kalau calon akar juga boleh mungkin akan mengeluarkan akar jika terpendam di dalam tanah tentu hal ini adalah antara ros kawan nah antara sisi ros ini ada seperti mengeluarkan seperti ini fisik seperti ini tentu ini bisa calon tunas tapi kenapa jenis tumbuhan seperti ini kok tidak bisa mengeluarkan tunas seperti tumbuhan-tumbuhan yang lain ada tunas cabangnya padahal ini tanaman hias kalau jenis tanaman jenis kaladium seperti sente dan lain-lain memang kita dengan kreatif kita telah bisa membuat tumbuhan umbi sente bercabang bagaimana dengan tanaman jenis telapak kecapi ini apakah kira-kira bisa mengeluarkan tunas cabang atau tidak nah kita ingin tunas cabang itu bisa tentu kita sambung-sambung kawan nah ini mengenai kelanjutannya tentu kita perlu waktu ini berhasil enggak menjadi dua cabang yang kita rekayasa dengan teknik selip atau sambung-selip atau sambung sisip sehingga ini bisa berhasil kita belum berani membukanya sebab ini baru beberapa minggu kelihatan ini kita perhatikan kemudian tunas barunya ini juga kelihatan tampak segar kira-kira berhasil nempel tapi dalam jenis pohon yang sama jadi ini satu tunas kemudian ini cuma lepas saja ini satu tunas ada dua tunas ini yang saya maksud yang kedua mengenai perkembang biakannya kalau kita mengetahui tanaman ini ada seperti calon-calon tunas di batang-batang tapi jenis tanaman seperti tanaman hias ini jenis telapak kecapi jarang sekali kita mendapati tanaman ini bercabang di pohon terus bagaimana perkembang biakannya perkembang biakannya sebenarnya ini bukan dari akar tetapi memang dari pohon kemudian mengeluarkan tunas tetapi sifatnya kalau terpendang di dalam tanah jadi perkembang biakan atau sistem generatif pada tanaman telapak kecapi ini tunas baru muncul dari batang pohon nah batang pohon itu kalau sudah masuk ke dalam tanah akhirnya batang pohon itu bisa mengeluarkan tunas kemudian dari tunas itu panemanjang kemudian akhirnya mengeluarkan akar tumbuh tunas baru jadi jenis tanaman ini tidak dari akar menjulur cara untuk mengeluarkan tunas baru kalau pun ada yang akar menjulur tentu kita akan berbicara di lain waktu kita simak yuk kita buktikan bahwa perkembang biakan jenis tanaman telapak kecapi ini tunas barunya berasal dari pohon jadi pohon mengeluarkan tunas baru akhirnya bisa berkembang biak melalui media terpendam di dalam tanah kita simak yuk ini yang telapak kecapi seleret semoga ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat kawan sebab di lain hari, lain waktu saya selaku pengubah video Agus Wito Channel juga akan membuat cara agar jenis tanaman telapak kecapi ini bisa bertunas cabang di batangnya ini yang saya maksud agar menjadi tanaman yang unik sebagai tanaman iya sebab kita tahu sekali lagi calon-calon tunas itu seperti muncul di batang tetapi kenapa tidak pernah memunculkan batangnya selain kalau terpendam di dalam tanah kita simak telapak kecapi seleret kawan yaitu telapak kecapi warna dari video saya yang telah lalu ini saya buat rekaya sagar airnya di bagian bawah nah ini media tanam tanah kita bentuk vegetatif kir akar berada di bagian atas hubungannya dengan kita ingin mengetahui bahwa jenis tanaman ini perkembang biakan untuk memunculkan tunas baru itu berasal dari pohon kawan kita lihat kawan nah ini agar ini jelas kita balik juga kamera nggak apa-apa kita balik kamera kawan agar jelas ini memang situasinya siang hari menepati posisi nah ini kawan ini tangan saya perhatikan ini bukan dari akar kawan ini akarnya kelihatan banyak keluar seperti ini nah ini ada tunas jadi tunas ini muncul dari atas media tanam jenis telapak kecapi ini kalau berkembang biak berasal dari batangnya ini kemudian memunculkan tunas nah ini pun karena kita membentuk rawatan vegetatif kita potongi akar-akar bagian atas kawan agar ini semakin nampak suatu saat siapa tahu kalau tanaman jenis telapak kecapi ini juga bisa bercabang di bagian atas yang lebih tinggi tentu akan lebih indah dan saya rasa sangat bermanfaat untuk mengetahui tanaman ini cara bergeneratif bukan dari akar tetapi dari cabang yaitu batang ini mengeluarkan tunas baru tetapi yang menjadi pertanyaan saya kenapa calon-calon tunas seperti ini kok tidak bisa tumbuh menjadi bercabang kecuali kalau terpendam di dalam tanah ini salah satu contohnya kita gunting rapi akarnya kawan selamat menikmati selamat menikmati kita potong kawan akar-akarnya kita potong akar-akar yang bagian atas setelah kita bentuk teknik rawatan begitativ nah ini akar-akarnya bagian atas setelah kita bentuk rawatan begitativ sudah kering kita potong coba kita bersihkan kawan kita bersihkan agar ini nampak jelas nah ini kita potong lagi agar kita jelas bahwa perkembang biakan jenis tanaman telapak kecapi ini memang berasal dari batang tetapi yang menjadi pertanyaan kita kenapa jenis tanaman lurus berakar seperti ini kok tidak bisa mengeluarkan tunas baru di atas media tanam jadi tanaman bercabang tidak bisa nah ini yang menjadi pertanyaan saya oleh sebab itu kita telah beberapa kali melakukan triing tetapi satu ini berhasil tetapi tidak seberapa ke atas oleh sebab itu saya berusaha memberikan teknik dengan semoga dengan kita memberikan kreatif perawatan dan sebagainya yang maksimal taman ini bisa mengeluarkan tunas baru di bagian agak ke atas tentu akan semakin indah ini maksud saya ini kawan kita perhatikan ini salah satu bukti kawan bahwa jenis tanaman telapak kecapi cara berkembang biak itu memang melalui batang tumbuh tunas baru nah kita kalau ini dalamnya ada perakaran yang baru menumbuhkan batang itu kita akan menjawab di belakangnya nanti cara bergeneratif atau tumbuh kembang tanaman ini sebab coba kita putar kamera kita putar kamera kita putar kamera kita putar kamera kawan agar ini jelas nah ini kawan jadi ini juga satu contoh bahwa ini ada seperti calon nah ini calon tunas baru nah ini kalau bisa keluar terus ke atas tentu akan semakin indah ini mampu mengeluarkan tunas baru kalau ini terpendam dalam tanah nah ini yang sebelah ini memang di atas media tanam ini keluar cabang yaitu keluar tunas baru tetapi memang telah kita membentuk agar ini menjadi teknik rawatan vegetatif di atas media tanam kita tampakkan perakarannya agar unsur matahari oksigen terpenuhi nah ini ternyata tunas cabang yang berada di bagian media atas itu tampak nah kita jelas yang pertama yang kita ketahui sekarang memang cara bergeneratif jenis telampak kecapai ini memang dari batang mengeluarkan tunas cabang nah ini kawan nah ini ini tunas cabang yang berasal dari cabang cabang meluarkan tunas cabang ini saya katakan sebagai tumbuhan telapak kecapai warna yang bertunas cabang yaitu cabangnya di bagian atas seperti ini kita juga bisa menyimak kawan coba yang bagian yang lainnya nah bagian yang lainnya kawan nah coba sahabatku selamat menikmati